Partai Nasdem mengatakan kalau Presiden Jokowi akan meresafel menteri-menteri dari Partai Nasdem harus seizin Surya Paloh. Wah, saya bingung. Ini ilmu baru atau mungkin peraturan baru atau apa ya? Seingat saya, hak prerogatif untuk pengangkatan dan pemecatan menteri-menteri itu sepenuhnya di tangan seorang Presiden. Halo, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, jujur saya sebenarnya agak enggan untuk kembali berkomentar tentang Partai Nasdem. Tapi, pada saat saya mengevaluasi berita-berita yang beredar dan statement-statement dari elit Partai Nasdem, saya agak bingung. Yang terakhir, salah satu pimpinan Partai Nasdem mengatakan kalau Presiden Jokowi akan meresafel menteri-menteri dari Partai Nasdem harus seizin Surya Paloh. Wah, saya bingung. Ini ilmu baru atau mungkin peraturan baru atau apa ya? Seingat saya, hak prerogatif untuk pengangkatan dan pemecatan menteri-menteri itu sepenuhnya di tangan seorang Presiden. Nah, kalau Presiden masih diharuskan izin Ketua Umum Partai, ini kan kopla jadinya. Aturan diberangus seenak udelnya. Hak prerogatif Presiden dibajak oleh Ketua Partai yang tidak masuk akal. Jadi, akan tidak klop kalau logika dari pimpinan Partai Nasdem ini diambil bahwa kalau Presiden mau resafel pembantunya, yaitu menteri-menteri harus seizin partai-partai pengusung. Wow, yang jelas partai pengusung pasti tidak mau anggutanya atau kadernya yang ditempatkan sebagai menteri itu dicopot. Minimal dia akan mengganti dari partai yang sama. Tapi, betapa sulitnya terikatnya kaki dan kemenangan Presiden kalau kemenangan Presiden diamputasi oleh Ketua Umum Partai. Nah, logika ini logika agak ngawur nih, mohon maaf. Jadi, marilah kita sebagai anak bangsa tetap patuh dan tunduk pada konstitusi negara bahwa hak prerogatif pengangkatan menteri-menteri atau mungkin sebaliknya mengganti para menteri itu adalah hak prerogatif sepenuhnya dari Presiden. Jangan coba dipengaruhi publik seolah-olah Presiden harus izin kepada partai pengusungnya. Ini kan aneh bin ajaib. Sedangkan partai pengusung sendiri seolah-olah tidak menjaga hati. Belum usai koalisi ini menuntaskan pengabdianya kepada negara sudah mencalonkan orang yang menurut saya membahayakan NKRI. Jadi, kalau saya jadi pimpinan partai Nasdem, mo' ya Allah go'o lah. Kalau memang sudah firm, tidak seirama dengan langkah koalisi pemerintah pendukung Presiden Jokowi, ya keluar saja. Jangan main dua kaki. Mencalonkan orang sembarangan yang mengancam NKRI dan keindonesiaan kita karena dikelilingi oleh orang-orang yang toleran, tapi tetap ingin bercokol di pemerintahan. Ini enggak fair. Jadilah lelaki sejati, itu kalau menurut saya. Kalau pimpinannya laki-laki. Kalau perempuan, jadilah perempuan pemberani yang punya integritas. Saya ingat ini ada kader partai Nasdem di Bali ini sahabat saya, Mbok Niluh Jelantik. Pada saat yang bersangkutan, tidak bersetuju dengan keputusan pimpinan partainya, dia dengan gagah berani mengundurkan diri dari partai Nasdem. Nah, inilah yang menurut saya langkah yang penuh dengan integritas. Jangan mau semua ngrundel di belakang, tapi tetap tidak mau diganti. Kalau ingin tetap mencalonkan orang yang tidak seirama dengan koalisi pemerintah, Mbok Yaudah lah, keluar juga enggak apa-apa. Kalau saya jadi pimpinan partai Nasdem, justru saya akan datang kepada Presiden Jokowi untuk mempersilahkan kader-kadernya yang ada di Kabinet Indonesia Maju, jadi dua ini untuk mundur. Atau memberikan semacam karpet merah kepada Presiden untuk melaksanakan hak prerogatifnya. Itu kalau menurut saya, itu kalau pimpinan partainya jentak, itu kalau pimpinan partainya penuh dengan integritas dan kredibilitas. Jadi jangan main abu-abu, mau ini, mau ini, jangan. Ini kan kelihatannya kayak serakah. Jadi koalisi ini memang dibangun dengan sangat rapuh sih ya, koalisi pendukung pemerintah. Jadi anggota koalisi seenak udelnya sendiri. Inilah mungkin menjadi catatan untuk partai-partai dalam mengikat koalisi di masa yang akan datang. Tapi lepas daripada itu, saya mengingatkan kepada partai-partai, janganlah pragmatis hanya memikirkan jangka pendek dan hanya memikirkan kepentingan partai semata. Berfikirlah besar, berfikirlah panjang untuk menyelamatkan Indonesia. Pilihlah calon-calon yang tidak membahayakan keindonesiaan kita. Beranilah bersikap nasionalis dan pancasilais. Nasdem sebetulnya mempunyai modal ke arah sana. Namanya saja Partai Nasional Demokrat. Seharusnya Nasdem tetap lurus tawadu pada kodratnya, genetikanya, DNA-nya, bahwa Partai Nasdem itu adalah partai nasionalis yang benar-benar memikirkan Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau orang yang diusung oleh Partai Nasdem ini membahayakan keberagaman Indonesia, bisa-bisa negara ini terpecah belah. Dan apa? Yang didukung oleh Partai Nasdem, sementara ini didukung oleh kelompok-kelompok yang sangat intoleran, yang sangat anti keberagaman. Dan ini terbukti. Jadi sebetulnya Partai Nasdem tidak usah memberikan statement-statement yang agak ngawur. Kalau saya gentle sajalah, silahkanlah. Kalau pemerintah ingin mengganti kader-kader Partai Nasdem yang ada di pemerintahan, legowo saja. Berikan karpet merah. Jangan menghalang-ngalingi hak prerogatif presiden. Itu kalau saya. Itu benar-benar partai yang berintegritas dan bisa dipercaya rakyat. Jadi bukan partai yang oportunis dan pragmatis. Jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Indonesia, pada hari ini, ini sebetulnya tidak terlalu menarik sebetulnya untuk saya. Tapi perlu saya sampaikan, karena saya merasa bahwa ada Eritret Partai yang ingin mengamputasi hak prerogatif presiden. Jadi presiden seolah-olah dibawah kendali ketua partai. Ini menurut saya tidak benar. Presiden Republik Indonesia itu adalah kepala negara. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mempunyai kemenangan otoritas yang diatur dalam konstitusi. Jadi jangan hak-hak dan kemenangan presiden, apalagi hak prerogatif presiden, itu dicoba, diamputasi, atau dirampok oleh Eritret Partai. Ini yang saya sampaikan kepada Anda. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Anda telah mengikuti opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia. Salam Pancasila. Saya, Rudy Eskamri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.